Terima kasih ada tetap di lintas Sanjus Bali, pemirsa sebagai satu-satunya sekolah vokasi di Indonesia. SMK Penerbangan Cakra Nusantara senantiasa menyediakan fasilitas belajar terupdate atau kekinian, yang salah satunya adalah mobil simulator pesawat. Keberadaan fasilitas ini sebagai wujud komitmen sekolah menciptakan SDM yang tidak hanya siap latih, namun juga siap kerja. Mobil simulator pesawat dirancang khusus untuk mensimulasikan bagaimana menerbangkan pesawat jenis Cessna 172, pesawat tetap empat kursi bermesin tunggal yang menjadi pilihan utama latihan para pilot. Simulator pesawat ini sangat bermanfaat, memberikan pengetahuan dasar tentang kedirgantaraan yang umum digunakan oleh sekolah-sekolah penerbangan. Jadi kalau seperti ini digunakan juga untuk pelatihan penerbangan, hanya untuk memperkenalkan tingkat dasar. Walaupun mungkin ada pelatihan-pelatihan untuk tingkat advance, tapi ini juga bisa. Tinggal kebutuhannya saja, apa yang mau dipelajari. Keberadaan mobil simulator pesawat menjadi bagian dari komitmen SMK penerbangan Cakra Nusantara untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi, khususnya menghadapi era Industri 4.0 dan Society 5.0. Selain untuk kalangan internal, fasilitas ini juga akan diperkenalkan ke kalangan luar yang hingga saat ini cenderung masih asing dengan dunia penerbangan. Mobil simulator pesawat yang dimiliki oleh SMK penerbangan ini adalah merupakan cara kami atau program kami untuk implementasikan anak-anak kami ataupun alumni SMK penerbangan Cakra Nusantara akan menjadi pemenang di era 4.0 dan Society 5.0. Untuk jurusan yang ada, kita ada 4 jurusan. Itu adanya pertama, airframe power plant, kemudian ada elektrikal avionics, kemudian ada teknik transmisi telekomunikasi, dan juga ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran. SMK penerbangan Cakra Nusantara memiliki 4 jurusan unggulan, yakni airframe power plant, elektrikal avionics, teknik transmisi telekomunikasi, serta otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Sekolah fokasi yang telah terakreditasi A ini, telah meluluskan dua angkatan dengan angkatan pertama, para lulusan memperoleh 84 persen nilai ujian nasional di atas rata-rata, dan angkatan kedua mencapai 97 persen. Dari Denpasar, Agus Sugiana, Ainyus, melaporkan.